Sebelum kuliah dimulai, kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran. Berdoa, mulai. Cukup. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang penggunaan Adobe Illustrator. Di mana penggunaan Adobe Illustrator digunakan sebagai software untuk merancang gambar-gambar atau ilustrasi berbasis vektor. Nah, pastikan Anda sudah menginstall Adobe Illustrator-nya, kemudian kita akan mencoba menggunakannya. Oke, hal yang pertama, saya akan share screen ya, teman-teman. Oke. Pada perkuliahan kita, kita langsung learning by doing ya, teman-teman. Kita langsung mempraktekan penggunaan Adobe Illustrator. Kalau saya menjelaskan fungsi dari masing-masing ikon atau tampilan dari Adobe Illustrator, nanti terlalu lama. Kita belajar mengenal ikon-ikon dan fungsi-fungsi tombol yang ada di Adobe Illustrator dengan cara mengerjakan sesuatu atau membuat desain tertentu. Oke, tampilan dari Adobe Illustrator seperti ini, teman-teman. Jadi kita pada hari ini akan mencoba mengkreasikan sebuah teks. Tulisannya adalah yes, nanti kita kreasikan. Nah, ini tutorial dan videonya sudah saya bagikan di grup Telegram, walaupun ini nanti agak berbeda, teman-teman. Di sini tulisannya yes, kemudian video yang saya kirim itu tulisannya yss. Hanya ada perbedaan huruf S di sini. Nah, nanti caranya sederhana ya, teman-teman. Kita nanti bikin teks yes, kemudian kita balik tulisannya, teksnya, sehingga dari warna hitam menjadi warna putih, outline-nya hitam seperti ini. Kemudian kita tambahkan garis lengkung menggunakan pen tool, bukan pain tool ya, ini namanya pen tool. Sorry, nanti ada salah ketiknya, pen. Pen tool ya, kita tambahkan garis di sini ya, kemudian kita tambahkan garis di sini. Kenapa ditambahkan garis? Ini fungsinya supaya kita bisa mengkreasi, memberi warna yang berbeda setiap bagian yang dipotong oleh garis. Nah, ini karena ini terpotong, jadi kita nanti bisa memberi warna yang berbeda. Nah, seperti ini. Terus nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi, ini karena ada perpotongan, jadi prinsipnya seperti tinta, karena di sini ada penghalangnya, maka tinta warna orang tidak masuk di bagian sini. Sehingga warna-warna yang tidak terkena tinta ini bisa kita kreasikan dengan menambahkan warna yang lain, seperti ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini, kemudian nanti untuk finishing-nya, garis pinggir kita hilangkan. Atau di sini ada namanya fill, fill itu adalah isi warna, isian warna ya, warna dari sebuah objek, kemudian ada stroke, stroke itu garis pinggir. Nah, nanti hasil akhirnya seperti ini. Oke, kita mulai ya. Anda bisa membuka Adobe Photoshop, saya share screen ya. Nah, sorry. Adobe Illustrator, teman-teman. Kita seperti ini tampilan utamanya, kemudian setelah terbuka seperti ini, baru kita file new untuk membuat lembar kerja baru. Kita tunggu. Nah, saya akan memilih print, print ya, print. Karena medianya saya ingin membuat media print. Kemudian ukurannya A4. Nah, kemudian di sini ganti centimeter, dikasih nama ya. Namanya komputer grafis 1, latihan 1. Latihan 1. Kemudian name, nama. Nanti kalian tulisnya seperti ini. Berarti komputer grafis 1 belum ada kelasnya ya. Kelas C. Latihan 1, name nama. Nanti nyimpannya seperti ini. Create. Kita tunggu sampai adbotnya terbuka. Atau lembar kerjanya terbuka. Tentunya ini nanti agak lemot, teman-teman, karena saya menjalankan dua program bersamaan. Oke. Setelah sampai seperti ini, teman-teman. Di bagian atas ini namanya adalah menu. Kemudian di sini namanya adalah toolbox. Kemudian di bagian sini, ini ya bagian sini namanya property. Nah, bagaimana kita men-setting halaman muka supaya nyaman, maka kita masuk ke window, kemudian dicari workspace essential classic. Nah, ini adalah tampilan yang menurut saya pribadi adalah tampilan yang paling nyaman. Karena apa? Ini adalah tampilan seperti Adobe Photoshop sebelumnya. Karena saya sering memakai, saya sering, maka senang pakai essential classic. Karena semua menu sudah ditampilkan. Tapi kalau Anda nyaman dengan settingan tampilan yang berbeda, silakan workspace-nya Anda pilih, bisa memilih. Nah, enaknya essential classic ini adalah semua menu tampilan komplit dimunculkan. Kemudian, teman-teman, selanjutnya kita akan membuat dengan ini, type tool. Jadi kita kerja pakai ini yang pertama, T. Nah, ini ada logo T ini ya. Ini namanya type tool yang fungsinya untuk menulis text. Kemudian di sini adalah selection tool. Dan nanti satu lagi, kita pakai K ya. Nanti kita bisa pencet di keyboard itu K. Ini. Yang namanya live pane bucket. Nah, langkah pertama kita bikin tulisan. Saya bikin tulisan yes. Nah, tulisannya terlalu kecil. Anda bisa memperbesar dengan control A, kemudian dipilih font-nya. Nah, kalau dirasa masih kurang besar, Anda bisa tarik seperti ini. Tentunya Anda harus pencet tombol shift, seperti ini. Atau Anda bisa menuliskan di sini, teman-teman. Kalian bisa mengetik, maksudnya 150 poin. Di-enter saja. Nah, segini. Nah, kemudian kita ubah untuk jenis font-nya. Klik dua kali, tentunya posisinya pakai type tool ya. Di block seperti ini. Kemudian kita pilih di bagian sini. Nah, kita pilih cooper ya. Cooper black. Cari cooper black. Nah, kalau untuk kerja ini masih terlalu kecil, teman-teman, ukurannya. Maka yang kita besarkan bukan text-nya, tetapi area kerja. Dengan cara CTRL, kamu tekan control di keyboard, kemudian tanda plus. Nah, ini akan memperbesar area kerja Anda. Atau zoom. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita akan mencoba meng-copy. CTRL-C, CTRL-V. Nah, kita taruh di bawahnya. Nanti kita lihat perbedaannya. Nah, sudah ya. Kita fokus ke bagian yang atas. Nah, di sini kita akan membalik, membalik warna. Garis pinggirnya warnanya hitam, terus fill-nya, fill dari text ini berwarna putih. Untuk membaliknya, Anda bisa cari di sini. Swap fill and stroke. Nah, hasilnya seperti itu. Atau Anda bisa juga mengganti manual, teman-teman. Kita bisa pakai warna apapun. Kita carinya di sini. Jadi, ini bagian fill, ini bagian stroke. Nah. Nah, hasilnya seperti ini dulu. Nah, kalau sudah Anda klik kanan, pastikan ini dalam posisi terseleksi, ya, ada kotaknya. Kemudian klik kanan, kemudian pilih create outlines. Nah, create outlines. Nah, kemudian kita akan bikin garis di sini, teman-teman. Nah, kita garis di sini. Nah, ini supaya nanti hasilnya bagus, saya pakai view, kemudian menampilkan rule. Nah, kemudian saya tarik di sini garis. Ini adalah garis bantu, ya, teman-teman. Ya, garis bantu, supaya nanti hasilnya bisa terlihat rata, ya. Oke, lanjut. Kita pakai ini, pen tool. Anda bisa pencet tombol P atau klik ini. Pen tool, P. Kita bikin garis di sini, teman-teman. Nah, klik sekali di sini. Kemudian, sorry. Ini garis bantunya kurang satu, saya tambahkan dulu. Kurang satu. Oke, kita lanjut. Klik di sini, dilepas. Kemudian klik di sini, ditahan, jangan dilepas. Kemudian diangkat ke atas. Sehingga hasilnya seperti ini. Dan untuk menghilangkan ini, ini kan masih ada garis nih. Anda bisa pencet tombol V. Tombol V ya. Tombol V itu artinya, oh sorry, ini belum. Tadi warnanya belum dikasih ini. Oke. Saya lupa memberi warna. Nah, ini kita kasih stroke hitam. Jadi V itu ini, seleksi tool ini adalah dengan mencet tombol V. Kemudian bagian sini, kita tambahkan tekan P, kemudian klik di sini, klik. Kemudian klik di sini, tahan, kemudian kita bengkokkan. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk menghilangkan seleksi, ini masih ada garisnya, Anda bisa klik bagian sini. Selection tool atau tombol V. Dan ini, kenapa ada garisnya? Nah, ini maka kita balik. Terus lagi, pastikan ya, stroke-nya hitam. Kita bikin di sini, kemudian di sini. Kemudian kita putar, ya. Kemudian tombol V. Nah, kalau dirasa masih kurang bagus, Anda bisa delete. Kemudian mengulang lagi. Oke. Tambah lagi bagian bawahnya. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Terus, kita baru masuk ke live pane. Anda blog dulu, ya, di blog. Sorry. Ini saja, ya. Kemudian, kamu masuk objek, kemudian pilih live pane make. Nah, ini kalau tidak bisa. Bentar. Nah, ini tidak aktif, teman-teman. Mungkin ada sesuatu yang belum beres. Nah, ini bisa kita lihat ada beberapa yang belum nyambung ini, teman-teman. Maka untuk memperbesar, kontrol PES, ya. Oke, kita ulang lagi. Ini ada beberapa yang belum pas. Kita coba ulang. Sudah, sudah benar, ya. Kita percepat. Kita coba ulang. Kita coba ulang. Kita coba ulang. Kita blog seperti ini. objek, live pane. Nah, kok tidak bisa, ya. Bentar. Kadang seperti ini, teman-teman, ada error yang tidak bisa kita kendalikan, padahal hal ini sudah kita lakukan berkali-kali. Jadi, ketika ada masalah, jangan menyerah dulu. Kita cek dulu apa yang salah. Oke. Oke, kita ulang coba. Kita cari kesalahannya. Oke. Tolang, kita balik warnanya. Kemudian kita klik kanan, create outline. Setelah itu kita bikin garis. Terus baru kita blog objek. If pane, make. Nah, ini bisa, teman-teman. Nah, ini bisa. Yang tadi enggak tahu salahnya apa. Tapi setelah ini saya ulang lagi, bisa. Nah, setelah seperti ini, kita pencet tombol K di keyboard. Nah, atau Anda bisa cari di sini yang namanya live pane bucket. Nah, di sini nanti akan ada warna ya, di atasnya itu lho. Kita bisa pindah-pindah warnanya. Nah, seperti ini. Panah kanan atau panah kiri ya. Nah, saya coba akan mencari warna orange. Dan ini sebenarnya pemilihan warna bisa dilakukan di sini, teman-teman. Di sini. Bisa. Tapi ini sama Adobe Illustrator dibikin praktis ya. Anda tinggal pencet tombol kanan-kiri. Nah, ini. Nah, seperti ini. Terus, ini yang bagian sini, kita beri warna yang berbeda. Yang penting ketika mengerjakan, ini garisnya harus nyambung ya. Saya mau cari warna yang transisi. Transisi orange. Nah, ini. Seperti ini. Nah, sudah. Kemudian baru di-block, dihilangkan stroke-nya. Ini, sing non. Nah, ini. Nah, hasilnya seperti ini. Sangat mudah. Nah, hal seperti ini bisa digunakan untuk membuat sebuah logo ataupun teks dan lain sebagainya. Dengan konsep kalau kemarin Anda mengenal point of interest ya. Point of interest ataupun dominan dan lain sebagainya. Contoh saya punya teks. Saya mulai semua namanya. DKB ya. Ini ukurannya saya kecilkan. Nah, di sini ada tulisan DKB. Nah, umpamanya desain, komunikasi. Nah, umpamanya desain, komunikasi. Nah, umpamanya desain, komunikasi. Nah, dari tulisan ini Anda bisa mengkreasikan supaya berbeda dengan teks yang lain. Anda memberi sentuhan ya, sentuhan grafis. Contoh seperti ini. Ini kita bikin warnanya menjadi contohnya oranye aja ya, biar sama yang atas tadi. Ini kita balik aja, prosesnya sama seperti tadi teman-teman. Nah, kita mau mengkreasikan DKB, huruf. Awalannya aja, yaudah ini kita create online, kemudian kita kreasikan untuk huruf DKB ya. Sama, mungkin kita menggunakan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa pakai K lagi, kita pilih warnanya. Kemudian kita ubah warna yang lain. Contohnya seperti ini. Jadi ketika orang melihat tulisannya, maka mereka akan fokus ke huruf yang berbeda tonenya atau warnanya berbeda. Nah bisa juga Anda nanti membuat contoh, kita tulis Oreo contohnya. Kemudian dari sini kita create outline, kemudian kita kreasikan teman-teman dari tulisan ini. Mungkin karena Oreo-nya rasamin ya, kita akan membuat seperti lelehan es contohnya. Terima kasih. 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 Kita pakai yang lain saja. Kita tambahkan ini, add anchor point. Terima kasih. 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 Nah, seperti ini saja mungkin ya. Nah, ini bisa saja kita bikin warna yang berbeda untuk khusus warna yang bagian depan. Kita pakai warna biru contoh. Yang atas kita pakai warna abu-abu. Nah, terus kita hilangkan untuk stroke-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi penggunaannya nanti bisa di text maupun di objek. Objek seperti ini pun bisa teman-teman. Penggunaan dari pen tool ini. Terima kasih. Ada kesalahan. Kemudian kita create dulu ya teman-teman ya. Kita block dulu. Create. Yang tadi kayaknya sudah terlalu banyak penggunaan efek. Kita bikin objek baru. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan bikin garis menggunakan pen tool. Ini kita Kita bikin garis. Kita coba objek. Nah, kita mix. Kemudian tombol K. Kita pakai warna kuning. Jadi, kemudian di sini kita pakai warna hijau. Kemudian di sini warna Kita cari dulu. Ungu mungkin. Nah, terus yang sini merah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, penggunaan live pine ini bisa berjalan asalkan garisnya nyambung ya. Memotong garis yang lain. Kayak di sini, ini pasti ketika saya ubah warna yang lain, ini keduanya ikut berubah. Karena apa? Di sini masih ada sela ya. Masih ada sela yang tidak terpotong garisnya. Kecuali ini nanti ketika ini diperbesar atau dikasih garis tambahan di sini, maka nanti warnanya bisa terpisah seperti yang ada di sini. Nah, itulah teknik sederhana penggunaan pine tool. Pine tool. Anda silakan berkreasi. Contoh, Anda bisa bikin seperti ini tadi, Oreo. Anda bisa berkreasi, menggambar yang lebih serius. Nanti menambahkan ornamen-ornamen pada huruf tertentu. Nah, tugas Anda hari ini adalah membuat kreasi seperti ini, menggunakan pine tools. Anda silakan tulis nama Anda, tulis nama Anda. Kemudian kalian kreasikan nama tersebut, mungkin nama depan atau nama panggilan. Kemudian dikreasi seperti ini, kemudian nanti hasilnya dikirim ke email saya. Jadi tugasnya cukup mudah. Anda membuat nama Anda dikreasikan menggunakan teknik live pine. live pine, kemudian hasilnya nanti disimpan dalam format PDF ataupun JPG, dikirim ke email saya. Nanti untuk soal lebih jelasnya akan saya kirim lewat grup PA. Jadi Anda silakan berkreasi bebas untuk mengekreasikan nama Anda menjadi sebuah karya desain menggunakan live pine pada Adobe Illustrator. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Buat ukuran canvasnya berapa, Pak? Nah, oke. Ukuran canvasnya pakai ampat saja ya. Tidak usah besar-besar. Ampat maksimal ya. Oke. Ada lagi? Untuk tutorial, kalau Anda nanti masih belum paham, belum jelas, saya sudah menyertakan tutorial dalam bentuk teks atau halaman Microsoft atau PDF ya, saya lupa, dan video. Silakan Anda diulang-ulang saja ya untuk video. Kemudian nanti kalau masih benar-benar belum paham, Anda silakan tanya kepada saya. Tulis saja di grup WA, sorry, di grup telegram. Silakan tulis. Jadi seumpamanya ada satu orang yang bingung, maka tulis saja di grup telegram, tanya biar nanti teman yang lain mengikuti pertanyaan Anda. Jadi tidak, kalau ada pertanyaan yang sama, tidak diulang-ulang bertanya kepada saya. Maka kirim saja ke grup telegram. Oke, ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup jelas ya? Oke, saya akan cek presensi di OCW dahulu, karena kemarin setelah OCW-nya ditutup, ternyata ada yang lupa, belum presensi. Akhirnya, karena sudah saya tutup, anak mahasiswa tersebut dianggap tidak masuk, karena tidak presensi ke OCW, walaupun pada kenyataannya hadir di kelas. Ini masih ada enam mahasiswa yang belum presensi. Ada Muhammad Agung, kemudian Muhammad Samit, Mutia Ensa, Mutiara Syafa, Orisa Salvia, Sista Nala. Nah, ini ada enam mahasiswa. Silakan presensi terlebih dahulu sebelum presensi OCW-nya saya tutup. Oke, untuk pertemuan hari ini, saya rasa cukup. Tugas Anda adalah berkreasi untuk menggunakan Adobe Illustrator untuk membuat kreasi desain pada teks atau typography. Oke, demikian kuliah hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jangan lupa presensi ya. Oke, Pak.